Kena hujan, kena angin, udah dapet semua sih, Pak. Ya, rasanya lumayan gemeter, Pak. Kegores sama kaca. Kaca tajam, kegores, kena nggak ketawa sih, Pak. Asal main, itu aja, wasar aja, kan. Kalau kita nggak boleh turun itu, kalau satu, cuaca berangin lumayan besar, sama cuaca hujan. Proyek-proyek kita yang di luar terhambat, karena kos biaya, kan, yang seharusnya jatuhannya hari ini atau bulan ini udah pengerjaan, karena COVID-19, mereka juga nggak ada aktivisasi kantor, jadi diundur sih. Mulanya, ya, enak aja, Pak, gitu, Pak, kerjanya, Pak. Keliatannya tuh menantang, gitu. Ya, awalnya takut. Sama-lamanya, udah biasa sih, gimana ya, Pak, ya. Kita belajar dulu sih, Pak. Tiga bulanan, kita belajarin sama senior kita. Di langsung praktek, Pak, di gedung. Kena hujan, kena angin. Nggak dapet semua sih, Pak. Ya, rasanya lumayan gemeter, Pak. Namanya kena angin kan, banteng-banteng, Pak. Terus kena hujan, kan. Paling tinggi berapa lantai? 25. 25. 25. Di mana? Di Regata, Jakarta Utara. Banteng-banteng angin, apa. Posisikan pinggir laut, Pak. Padahal 100 ribu, 50. Ternyata lagi bersihin, Pak, kacanya dia. Langsung dikasih uang, nih. Katanya buat beli jajan, ternyata. Buat beli es. Mas jomblo, Pak, saya, Pak. Wajar sih, mas jomblo, Pak, ya. Pas lagi kita baik kerja, terus penarah nama cewe, Pak. Iya, Pak. Pembantu. Dia lagi, Pak, lagi jemur, kayaknya, Pak, ya. Lagi jemur. Jemur, pas saya lagi turun, Pak. Bersihin kaca itu. Pas ketemu sama dia, saya kenalan, Pak. Minta nomornya. Alang-alang dulu, Pak. Nggak ada kasih. Itu, Pak, kadang-kadang paling indah, Pak. Jadi diam aja, Pak. Cuek. Kegores sama kaca. Oh, kaca? Iya. Kenapa, Pak? Kaca tajam. Kegores karena nggak ketahuan sih, Pak. Asal main. Itu aja, wasar aja, kan. Masa kegores kaca. Ini lumayan. Keluarinya? Iya, kebelian ruang dikit. Awalnya sih, saya tuh kebutuhan juga. Awal-awal mula, takut. Takut? Iya, pasti. Harus hati-hati. Terutama P3K-nya dipakai. Bodi, Arnes. Elem. 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 Nama kop. ID. Kalau ini buat nempelin kaca. Gunanya biar pegangan, biar nggak terbang-terbang. Nama jumar. Itu talinya tali apa, Pak? Tali karmantel. Cairanya glass cleaner, kadang-kadang sabun colek sama tetra. Kalau cuacanya panas banget, kita kepanasan. Kalau lagi adem, adem. Apatemen pernah di regata. 25 lantai? 25 lantai. Iya, 25 lantai. Aku sering suka terjadi sih kalau kita ini mah suka jatuh. Jam 8 pagi kita udah mulai. Sampai jam 4 sore. Kirat jam 12. Saya di sini sebagai supervisi. Dari pagi itu, kita sebelum kerja, kita pastikan tim saya itu sehat semua. Fisiknya, kondisinya, agar bisa mulai aktivitas. Kedua, cek mereka buat angkur. Angkur, pastikan lah. Angkur udah aman atau belum. Nah, kedua, baru kita ke bawah tuh masang waringsen. Agar di bawah tuh terkendali lah. Biar aman. Angkur itu untuk mengikat. Ikatan yang di atas. Setelah tim saya yang ikat, saya mengecek lagi. Atau kalau ini udah kuat atau belum. Atau udah benar prosedurnya atau enggak. Kalau di sini, untuk sekarang, 4 orang. Kalau udah berapa banyak sih, karena saya udah mulai dari 2010 ya, mungkin enggak kehitung lah. Agak repot juga ngitung. Awal prosesnya, kita survei dulu. Kita survei, kita lihat kondisinya. Baru kita nanti bisa tahu ukuran luasnya, tingkat kekotoran. Nanti timbul lah harga kan. Nah, harga itu udah ada. Baru nanti kita eksiksi. Prosesnya tetap kita dari atas ke bawah ya. Kalau semakin luas, kita semakin banyak orang. Semakin banyak orang, target pun akan semakin cepat sih. Itu bisa menentukan harga sih. Dari luasan itu, harga itu dari per meter persegian. Nah, dari situ kita bisa timbul harga. Maksimal pun, 50 lantai pun kita masih bisa kerjakan. Kalau saya sendiri, itu sekitar 150 meter. Di ofis 8. Di daerah dekat Senayan, Jakarta Selatan ya. Itu saya paling tinggi sih. Kalau kita nggak boleh turun itu, kalau satu, cuaca berangin lumayan besar, sama cuaca hujan. Itu kendala kita emang prosedurnya nggak boleh. Kalau angin, bahayanya banyak resiko lah. Kalau angin kita kelempar-kelempar, kena bentuk-bentuk kaca, tim, kasihan atau kena kaca bisa pecah. Kalau hujan kan, tali kita itu susah buat turun. Kedua, petir itu kan sangat, kapanpun bisa menyambar gitu. Kalau yang sekarang di Lavinu ini, seharusnya satu bulan targetnya. Karena ada pengeluaran orang, pas COVID ini, jadi satu bulan itu, dua bulan itu satu tower. Soalnya kita start dari 15 ribu sampai 25 ribu, itu per meter perseginya. Yang paling mahal, itu di Balai Kota. Itu kontraknya hampir sampai 150 juta. Itu satu kali pembersihan, kita di sana dua kali pembersihan, sekitar hampir 250 juta. Iya, kita Balai Kota suka dukanya banyak, karena tingkat kesedutannya juga kita rasain, kotornya juga kita rasain. Kita di situ lah, kita sama-sama lah. Karena mengerjakannya rame, jadi kerjaan capek pun nggak terasa gitu. Kita, ya kayak sekarang hujan, panas, jadi debu itu nempel di kaca gitu. Semakin lama nggak dibersihkan, semakin tebal sih. Dan kan yang di luar, di dalam aja kadang kan berdebu. Rumah kita kan kalau nggak kita bersihin sehari-hari, itu pasti berdebu. Gimana yang di luar? Kita full lengkap set bodi, dari kepala tuh helm, ada bodi harness, ada ID untuk alat turunnya, untuk alat setinya, ada sun namanya, kayak ada tali karmantel, ada karabiner, kayak gitu sih. Iya, kita ada namanya glass cleaner, untuk kaca, untuk ACP, metacem lah, seperti chip gitu kan, warung-warung sejenis itu sih, bubuk. Kalau di sini sih, dilakuinya sendiri nggak ada masalah, cuma proyek-proyek kita yang di luar, terhambat, karena kos biaya kan, yang seharusnya jadwalnya hari ini, atau bulan ini udah pengerjaan, karena COVID, mereka juga nggak ada aktivisasi kantor, jadi diundur sih. lebih ke situ aja sih. Jadi pendapatan yang di luar, kita berkurang sih. Karena kos budgetnya, dialihkan ke bot yang lain sih. Karena kita megang, kebanyakan proyek saya, pemerintahan kan, jadi pas kondisi begini, kan mengaruh ke pemerintahan juga kan. Balai kota, LPDB, UAMKM, di Pancoran, sama nanti nih yang Mbak Aldatang, Dinas Pendidikan. Dinas Pendidikan. Dinas Pendidikan. Terima kasih.